Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul dalam video yang penuh makna ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah mulia dari Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan hikmah dan keteladanan, yaitu, kisah Nabi Muhammad kurban 63 ekor unta dengan tangannya sendiri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kisah kurban Nabi Muhammad SAW adalah salah satu momen yang menunjukkan keteladanan, ketakwaan, dan keikhlasan beliau dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin umat Islam, tidak hanya memerintahkan tetapi juga memberikan contoh langsung dalam pelaksanaan ibadah kurban. Pada satu kesempatan, beliau mengorbankan 63 ekor unta dengan tangannya sendiri, yang menjadi simbol pengorbanan, cinta, dan ketakwaan yang luar biasa kepada Allah SWT. Judul, kisah Nabi Muhammad kurban 63 ekor unta dengan tangannya sendiri. Nabi Muhammad bersama ratusan ribu sahabat melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriyah. Sejumlah riwayat mengatakan 129 ribu, ada pula yang mengatakan 124 ribu, dan ada pula yang meriwayatkan 140 ribu orang. Haji yang dilakukan Nabi Muhammad ini dikenal dengan haji wadah, karena pada haji ini Nabi Muhammad sekaligus berpamitan dengan para sahabatnya. Ini sekaligus menjadi haji pertama dan terakhir yang dilaksanakan Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Karena pada musim haji berikutnya, Nabi Muhammad sudah tiada. Dilansir NU online, dalam buku membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih M. Quraish Shihab, 2018 ada beberapa hal dan fakta menarik yang terjadi dan yang dilakukan Nabi sepanjang pelaksanaan haji wadah tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai niat haji Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat Nabi berniat haji ifrat yakni melaksanakan haji saja, tidak umrah. Ada juga yang mengatakan Nabi berniat haji tamatu, atau melaksanakan umrah dahulu, kemudian baru haji, dan sebagian lainnya menyebut Nabi berniat haji kiran yakni berniat haji dan umrah sekaligus. Nabi Muhammad menyembeli 63 ekor unta dengan tangannya sendiri setelah melontar jumrah. Sebetulnya, ada sekitar seratusan ekor unta yang dibawa dari Madinah, namun Nabi hanya menyembeli 63 ekor. Sementara sisanya atas instruksi Nabi disembeli oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jumlah 63 ekor sesuai dengan usia Nabi Muhammad saat itu, yakni 63 tahun. Sisa unta yang beliau sembelih kemudian ia berikan kepada Ali Rodiyallahu Anhu yaitu sebanyak 37 ekor dengan tujuan Ali Rodiyallahu Anhu dapat menyembeli pula sebagai kurban. Dalam kitab Zaidul Ma'at Karya Ibnu Kayim Al-Jawziyah diceritakan mengenai kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW bersandar pada riwayat Abu Bakrah. Dalam kitab tersebut disebutkan tentang kurban beliau di Makkah, dan Anas menyebutkan tentang kurbannya di Madinah. Ia berkata, beliau menyembeli di hari raya, kambing, sapi, dan unta, seperti yang dikatakan oleh Aisyah Rodiyallahu Anhu, waktu itu Rasulullah SAW telah menyembelikan kurban untuk istri-istrinya berupa sapi. Hadit ini tercantum pada Esh Sahihain. Allahu Alam Bisawaf Dari kisah kurban Nabi Muhammad SAW ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah berharga. 1. Keteladanan dalam beribadah Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh langsung dalam melaksanakan ibadah, menunjukkan kepada umatnya bagaimana seharusnya kita beribadah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. 2. Pengorbanan yang ikhlas Kurban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Tangannya sendiri mengajarkan kita tentang pentingnya pengorbanan yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 3. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tidak hanya memerintahkan tetapi juga melakukan sendiri apa yang diajarkannya, menunjukkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana. 4. Keikhlasan dan ketakwaan Pengorbanan 63 ekor unta menunjukkan keikhlasan dan ketakwaan Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani dalam setiap aspek kehidupan kita. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif dari pengorbanan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita banyak hal tentang keteladanan, keikhlasan, dan ketakwaan. Semoga cerita ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita doakan agar kita semua diberi kekuatan untuk mengikuti jejak keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!